Kita mulai ya. Selamat malam Ibu-Ibu terkasih. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan namun pasti, situasi pun berangsur membaik. Kerjasama dan gotong royong dari pemerintah dan masyarakat berandil besar untuk memperbaiki situasi selama pandemi. Agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Tuhan melengkapi kita, khususnya umat Kristiani, untuk selalu berhikmat dan bijak. Sehingga kita pun juga berusaha untuk selalu taat rokes dan menjalani vaksinasi agar perang melawan virus ini dimenangkan dan kembali ke kehidupan yang lebih baik dan makmur. Seperti halnya kisah Raja Firaun dan Yusuf yang didatangkan masa kesusahan tapi juga didatangkan masa kemakmuran. Tuhan memilih orang-orangnya untuk bertahan dan menjadi alatnya, membawa terang di dunia, menjadi saksi akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Dan marilah kita dalam persekutuan ini juga dimampukan dan dilayakan untuk menjadi saksinya dan setia melayaninya. Mari, bersama kita membaca dan mendengar firman Tuhan agar kita semakin memahami kehendak Tuhan. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapannya. Pemberitaan firman dalam ibadah daring Palkat PKP saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Miciko Pinaria Saren. Ibu-ibu persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Nasaret, Jakarta, marilah kita siapkan hati untuk beribadah kepada Allah dengan rasa syukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Ibu-ibu, jika memungkinkan, mari kita berdiri, kita menyanyikan himna Palkat PKP GPIB. Tersebar di pulau-pulau persadahidah Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! pekerja kita saling perhatikan demi sejak terakoi nonia dan bersama mengartikan tujuan suci diakundia dalam kata dalam karya kita kembangkanlah marturia agar kemuliaan Allah menjadinya tak dalam dunia kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya sambil menantikan dia dengan takut berdua pekerja berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi nyata bersemarak bersahaja saleh tabah luhur budi lengkapilah Tuhan yang padamu dalam waktinya berserah supaya engkau yang bertambah dan kami ini yang merendam kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya sambil menantikan dia dengan takut berdua pekerja ibu-ibu yang terkasih selamat menikmati 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 Untuk selamanya dinyanyikan melaksorkan Ya Allah, terimalah Puji yang jaman beserta belaikan Mari kita satu dalam doa Alah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Terima kasih atas penyertaanmu sepanjang hari ini Puji syukur karena malam ini kami boleh bersekutu kembali dalam ibadah PKP Bapak, kiranya engkau mau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Agar dapat berjalan dengan lancar Berkati juga pelayan firman dan semua petugas dalam ibadah ini Terima kasih Bapak Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihanmu Amin Kita akan membaca Masmur Terambil dari Masmur 15 Ayatnya yang pertama sampai yang kelima Masmur 15 Ayat yang pertama sampai yang kelima Siapa yang boleh datang kepada Tuhan Masmur Daud Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu Siapa yang telah boleh Bele di Mulut yang Kurus Ya itu dia yang berlaku tidak bercelah Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan mengenang hatinya Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menumpangkan celah kepada tetangganya Yang memandang hina orang yang tersingkir Tetapi Memilihatkan orang yang takut akan Tuhan Yang bertedang pada sumpah walaupun rugi Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba Dan tidak menerima uang melawan orang yang tak bersalah Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 60 Ayat yang pertama dan kedua Firmamu Tuhan Adalah kebun penuh kembang Yang datang ingin memati Persuka dan sehenan Firmanmu Tuhan Firmanmu Tuhan Yang merupakan Permata mulia Takkan kecewa siapapun Yang mau mengalimu Firmanmu Tuhan Firmanmu Tuhan Firmanmu Tuhan Adalah Bintangan yang jelas Tuhan Tuhan Ya Tuhan Tuhan kuat firmamu menjadi topangku, menjadi taman yang bermain dan minta panduku. Terima kasih. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin, menunggu aku datang. Hai, mari datanglah. Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang susat, marilah. Janganlah ragu Tuhan Yesus mengajak. Mengajak mengajak aku dan kau. Jangan lelah, jangan lelah menerima kasihnya. Terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah. Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus. Kau yang susat, marilah. Kau yang lelah, mari datanglah. Ibu-ibu yang terkasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Terdengar, terdengar. Kau yang lelah untuk kehidupan ini. Namun Allah juga lah yang selalu menemani tahun-tahun kehidupan kami. Bersama-sama dengan ibu-ibu dari Persekutuan Kaum Perempuan GPP Jemaat Nasaret Jakarta Timur. Kami saat ini memasuki peribadahan. Dan kami memercayai Engkau Allah sanggup menjumpai kami Di tempat-tempat kami masing-masing Dan tidak ada satupun yang dapat membatasi kasih karunia Allah Dan oleh karena itu kami memohon Curahkanlah rohmu yang kudus ke atas kami sekalian Supaya kami dimampukan untuk mengerti sabda Engkau Ya Allah Amin Ya baik ibu-ibu yang terkasih Selamat malam, selamat bertemu kembali Di dalam ibadah Pesekutuan Kaum Perempuan GPB Jemaat Nasaret Dan seperti yang telah tertera di layar kita Pembacaan Alkitab untuk perenungan malam ini Diambil dari kejadian pasal 45 ayat 17 sampai 20 Dari kitab perjanjian lama kejadian 45 Pasal 45 ayat 17 sampai ayat 20 Saya akan membacakannya Buatlah begini Matilah binatang-binatangmu Dan muatilah binatang-binatangmu Dan pergilah ke tanah kanaan Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu Dan datanglah mendapatkan aku Maka aku akan memberikan kepadamu Apa yang paling baik di tanah Mesir Sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini Selanjutnya engkau mendapat perintah Mengatakan kepada mereka Buatlah begini Bawalah kereta dari tanah Mesir Untuk anak-anakmu dan istri-istrimu Jemputlah ayahmu dari sana Dan datanglah kemari Janganlah kamu merasa sayang Meninggalkan barang-barangmu Sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini Adalah milikmu Demikianlah pembacaan Alkitab Terpujilah Kristus Haleluya Ya baik Haleluya kita menyanyikan Haleluya Ya baik ibu-ibu Sepanjang beberapa hari ini Kita sudah dituntun bersama Untuk menelusuri kitab kejadian Sebagai bahan perenungan Entah di hari minggu Entah perenungan di keseharian kita Melalui perenungan dari Sabda Bina Umat Kita sudah dituntun Dan kita juga sudah melihat Mulai beberapa hari yang lalu Tentang Yusuf Dan juga bagaimana Saat ini Ketika pembacaan kita ini Kita baca Saat ini Yusuf telah menjadi Orang nomor dua Di Mesir Orang kepercayaan Orang yang disayang oleh Firaun Dan jelas dikatakan Semua yang engkau inginkan Atau semua yang paling baik Itu ada di Tanah Mesir Dan Aku akan memberikan kepadamu Apa yang paling baik di Tanah Mesir Kepercayaan Firaun Apa itu Yusuf Dan apa yang dipercayakan oleh Firaun Dan Yusuf sekarang menjadi orang nomor dua Padahal Dia bukan siapa-siapa Di waktu-waktu yang lampu Tidak punya garis keturunan Raja Kan biasanya kalau Orang-orang penting Itu dia harus punya keturunan Atau garis keturunan Dari Raja Tapi kan Yusuf ini tidak Nah Tema yang di Kita usung pada Malam hari ini itu Dipilih dan dimampukan Dipilih Dan dimampukan Tentu saja Yang memilih itu adalah Allah Kalau Allah yang memilih Pasti Allah yang memampukan Dan Ini juga jelang Masa-masa Persidangan Sinode Jadi Atau siapapun Entah itu pengurus Entah itu presbiter Komisi Kemudian Apa Pengerja-pengerja gereja lainnya Kalau Allah itu memilih Pasti dia akan Pasti Dia akan memampukan Dia akan melengkapi Orang yang dipilihnya Saya mau menceritakan Tentang Ana Avanti Kalau ibu-ibu Tahu Tentang Ana Avanti Itu kan ceritanya Ada cerita yang sedih Banget ya Bagaimana dia mengalami Pergumulan Dalam Panjang Di perkawinannya Yang pertama Kemudian gagal Lalu Kemudian Ada Kemudian Dia harus hidup Dengan 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 berbagai Persoalan Pergumulan Yang harus Dia pikul Dan sekarang Dia tentunya Menjadi Seorang Perancang Atau Desainer Yang terkenal Bukan hanya Di Jakarta Atau di Indonesia Tapi di luar negeri Artinya begini Ibu bapak Saudara-saudara Seseorang itu Tidak ujuk-ujuk Terus saya pakai Isla bahasa Jawa ya Tidak ujuk-ujuk Menjadi Sukses Tidak Serta-merta Seseorang itu Menjadi Sukses Berhasil Kalau Seseorang Ada seorang Pengusaha Tapi saya lupa Cuma saya ingat Kata-katanya Ketika orang Memuji dia Wah senengnya Sekarang sudah Berhasil Perusahaannya Banyak Usahanya Maju Dan dia cuman Mengatakan Anda cuman Melihat saat Sekarang ini Bagaimana saya Berhasil Sukses Tapi Anda Tidak pernah tahu Bahwa dulu Saya Prosesnya Adalah Kesukaran Dan air mata Anda tidak Pernah tahu Bahwa Sebelum saya Tiba di titik ini Saya mengalami Hal-hal Yang pahit Anda kan Tidak pernah tahu Itu Dan seringkali kan Begini ya Ibu bapak Saudara-saudara Maaf Ibu-ibu Bahwa Kita Justru Ketika Ketika Allah Punya Rencana Terhadap Yusuf Oh Yusuf itu Ditarik Dari Sona Nyaman Masuk Kepada Sona Yang Membuat Dia Menderita Kadang-kadang Kita Memang Dibuat Oleh Allah Seperti Sudahlah Kita Ini Nyaman Di Satu Tempat Tapi Karena Kita Masuk Dalam Rancangan Allah Dan Rencana Dia Maka Tiba-tiba Saudara Bisa Dibuat Seakan-akan Menderita Jadi Dikeluarkan oleh Allah Dari tempat Nyaman Ibu-ibu Dibawa Masuk Ketempat Yang Tidak Nyaman Bertemu Dengan Persoalan Yang Baru Situasi Yang Menyebalkan Bertemu Dengan Orang-orang Yang Menyebalkan Hanya Karena Hanya Karena Seseorang Itu Mau Dipakai Oleh Allah Dan Memang Seperti Itu Kadang-kadang Allah Membuat Kita Seperti Itu Saya Tidak Tau Ibu Bapak Ibu-ibunya Pengalaman Seperti Itu Tapi Seringkali Kita Sengaja Ditarik Keluar Oleh Allah Hidup Kita Didrive Oleh Allah Dibuat Seperti Turbulensi Seperti Kita Bermain Seperti Bermain Halma Kalau Ibu-ibu Pernah Bermain Halma Kan Kadang-kadang Kesana Harus Turun Lewati Ini Kemudian Naik lagi Ke kanan Atau Apapun Atau Seperti Merajut Kan Kalau kita Merajut Itu Kan Ibu-ibu Sebagian Mungkin Tau Cara Merajut Saya Tau Filosofinya Merajut Merajut Itu kan Dengan Benang Ditarik Disimpul Ditarik Lagi Masuk Lagi Kedalam Biar Keluarnya Nanti Mungkin Di Sisi Kanan Disimpul Lagi Tarik Lagi Ke Sisi Kiri Masuk Lagi Simpul Lagi Jadi Seperti Itu Hidup Yang Diarahkan Oleh Allah Betul Ada Orang-orang Yang Hidupnya Diarahkan Lurus-lurus Saja Baik-baik Saja Nyaman-nyaman Saja Gak ada Persoalan Lempeng-lempeng Saja Tuhan Itu Buat Ya Kadang-kadang Seperti Itu Percaya Pasti Kita Juga Pernah Mengalami Itu Kok Kayaknya Kita Gampang Ya Jalanin Ini Tapi Sebagian Orang Mungkin Susah Menjalannya Nah Yusuf Yang Dipilih Dan Dimampukan Oleh Allah Itu Tidak Serta Merta Adalah Orang Yang Kuat Siapa Si Ibu-ibu Yang Tidak Menginginkan Bahwa Kita Ingin Supaya Kehidupan Itu Indah Di Tiap Langkah Kita Kita Pasti Menginginkan Itu Hidup Kita Indah Di Setiap Langkah Kita Tidak Ternyata Ternyata Tidak Seperti Itu Hidup Kita Tapi Saya Mau Mengatakan Kepada Ibu-ibu Bahwa Kalaupun Ini kan Kita Mempercayai Apapun Kondisi Kita Jalan Jalan Entah Seperti Yusuf Yang Dibuat Haru-biru Berderai-derai Air mata Rasanya Tapi Kalau Yang Namanya Hidup Itu Dipimpin Dan Diarahkan Oleh Allah Didrive Oleh Allah Saya Mau Katakan Kalau Hidup Ibu-ibu Dan Kita Semua Seperti Turbulensi Tiba-tiba Menukit Dan Kekhilangan Banyak Hal Rugi Usahanya Merugi Dan Sebagainya Allahmu Adalah Allah yang juga Ada di dalam Turbulensi Seperti Merajut Kita Diarahkan Ke kanan Allahmu Dia juga Ada di sebelah kanan Saudara Diajak Diajak lagi Menukit Diajak lagi Ke atas Menukit lagi Harus ke kiri Disimpul lagi Menukit lagi Kedalam Dan sebagainya Allahmu Ada di sebelah kiri Jadi Allah itu Ada di dalam Kesuka citaan kita Yang tertinggi Tapi Dia juga ada Di dalam Keduk Kecitaan Atau di dalam Pergumulan Yang terdalam Allah merengkuh Ibu-ibu Dalam Kekelaman Dan Kepedihan Saya suka Menganalogikan Begini ya Saya suka Membayangkan Kalau kita sedih ya Ibu-ibu ya Ini ibu-ibu Jawab sendiri Kadang-kadang Kita ini sering Menangis Tanpa sebab Tiba-tiba Ada Air mata itu Menggumpal Di sudut mata Tiba-tiba Kita kerasa Kayak Sedih Banget Kadang-kadang Kita merasa Seperti Merasa Sepi Di tengah Keramaian Dan tiba-tiba Tanpa sebab Kita bisa menangis Tanpa sebab Kayak kosong Banget ya Sedih Banget Dan saya Membayangkan Merefleksikan Kalau air mata Kita turun Titik-titik air mata itu Turun di pipi Saya selalu Membayangkan Jemari Allah itu Jemari Allah Itu menghapus Air mata Karena Allah juga adalah Allah kekelaman Allah juga ada Di dalam Kekelaman Hidup ini Maka Allah juga yang akan Merengguh dan Memeluk kita Dalam Ketidakberdayaan Kita Seringkali Ibu-ibu Kami yang Para pendeta kan Seringkali Menghadapi Warga jemaat Yang berada pada Titik-titik terminal Penyakit Jadi hanya dalam Penyerahan Saya Tidak punya Apa-apa Untuk diberikan Kepada Seseorang Dalam Penyerahan itu Saya tidak punya Sesuatu yang bisa Saya berikan Untuk orang itu Kecuali saya Cuma bisa Memberikan Tuhan Kepada dia Cuma itu yang bisa Saya berikan Memberikan Tuhan Kepada dia Supaya dia Berada dalam Rahmat Allah Jadi Ibu-ibu sekalian Ketika Kita tiba Melihat Yusuf Sekarang ini Wow Mendapat kemudahan Tapi nolek Kita coba Kita menolek Ke belakang Apa yang Dia rasakan itu Luka Hatinya Batinnya Dibuang oleh Saudara-saudaranya Dia dikhianati Dia ditipu Dia difitnah Kan bukan Pekerjaan Kan tidak Semua orang Bisa bertahan Saya cuma Mengatakan Ibu-ibu Hello Kita semua Kadang-kadang Tidak tahan Dengan pergumulan Kita harus Akui Kita kadang-kadang Tidak kuat Menghadapi Pergumulan Saya tidak Mengatakan Ibu-ibu harus Kuat Tidak Tapi kita Tahu kok Sembari kita Menangis Kita hidup Dalam Rahmat Allah Dan Yusuf Akhirnya Yang dipilih Itu Dimampukan Oleh Allah Untuk dapat Juga menjadi Berkat Bagi Orang-orang Kafir Di Mesir Jadi Akhirnya Setelah Melalui Perjalanan Panjang Yusuf Mendapatkan Bukan Hanya Kemudahan Dari Firaun Bukan Hanya Harta Yang Banyak Bukan Hanya Kepercayaan Bukan Bukan Kemurahan Kemurahan Tapi dia Mendapatkan Kembali Cinta Dan Kasih Kakak-kakaknya Dan Ayahnya Yang Meratap Ketika Yusuf Hilang Dan dikatakan Dia diterkam oleh Binatang luas Itu Itu hasilnya Dia mendapatkan Kembali Cinta Yang hilang Itu Kasih Yang hilang Itu Dia mendapatkan Kembali Sesuatu Yang tidak Bisa Dibeli Yaitu Cinta Dan kasih Dan keluarga Akhirnya Itu Luar biasa Ibu-ibu Sekalian Dan Kita harus Jujur Tidak Semua Kita Kuat Menghadapi Perkumulan Apakah Kita Kuat Seperti Yusuf Yang Tetap Dengan Sepia Percaya Kepada Tuhan Akhirnya Apa yang Kita Lihat Ibu-ibu Buah Dari Kesertian Yusuf Dia dapatkan Itu Cinta Dan kasih Keluarganya Dan Nama Allah Itu Dipuji Dan Dimulia Kemurahan Allah Kemuliaan Bagi Allah Itu Nampak Dan itu Yang mau Dikatakan Kalau saya Mau pakai Istilah yang lain From Zero To Hero Itulah Yusuf Menjadi Sesuatu Dan Tentunya Dalam Menjalani Kehidupan Ini Ibu-ibu Seperti yang Saya Sampaikan Kadang-kadang Saya tidak bisa Memberikan Apa-apa Kepada Tadi ya Saya ulangi lagi Kepada Seseorang yang Berada Dalam Penyerahan Tapi Saya cuma Bisa Memberikan Tuhan Kepada Ia Dan itulah Yang kita Miliki Rahmat Allah Dan itu Yang kita Miliki Kesetian Allah Yang Terus Menerus Dia Tidak Beranjak Dari Sisi Yusuf Walaupun Kita Mungkin Bisa Mengatakan Kok Tidak Adil Rasa-rasanya Cara Allah Tapi kita Lihat juga Yusuf kan Tidak pernah Mengeluh Untuk Itu Dan 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 Ibu-ibu Kita Mendukung Senantiasa Pemilihan Fungsi Majelis Sinode Dan Segala sesuatunya Supaya Berjalan Dengan Baik Supaya Orang-orang Yang dipilih Itu Dalam Kaitan Pemilihan Fungsionalis Majelis Sinode Yang akan Dimulai Pada hari Selasa Tanggal 24 Semuanya Berjalan Dengan Baik Dimampukan Semuanya Bisa Menjalani Dan Menanggapi Pekerjaan Allah Itu Dengan Sukacita Tapi dengan Penuh Hormat Kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja Dan Marilah Ibu-ibu Kita Semua Bersama-sama Dengan Keluarga Kita Menjalani Hidup Yang kadang-kadang Tidak Gampang Ini Kita Menjalani Hidup Yang kadang-kadang Seperti Turbulensi Kita Menjalani Hidup Yang kadang-kadang Menaik Menurun Menanjak Kekiri Kekanan Diterpabadai Gelombang Dan kadang-kadang Hidup ini Memang Kita berada Dalam Kekalaman Tipis Sekali Hidup ini Antara Kematian Dan Kehidupan Tapi Satu hal Boleh kita Pelajari Dari Apa yang Dialami Yusuf Ini Kebaikan Mengikuti Yusuf Pada Akhirnya Itu Apa yang Ditabur Itu yang Dituai Kebaikan Mengikuti Yusuf Kebaikan Akan mengikuti Ibu-ibu Senantiasa Menutupi Perenungan Ini Ada percikan Permenungan Saya Berapa Kali Menyampaikan Ini Jadi Kalau Ini Dalai Lama Dalai Lama Itu Mengatakan Begini Tujuan Dari Hidup Ini Adalah Berbuat Baik Tujuan Dari Kehidupan Ini Adalah Berbuat Baik Tapi Kalau Anda Tidak Sanggup Berbuat Baik Paling Tidak Jangan Menyakiti Hati Orang Kalau Akan Dibalas Dengan Perbuatan Baik Oleh Orang Lain Saudara Akan Kecewa Karena Tidak Semua Perbuatan Baik Saudara Tidak Semua Perbuatan Baik Ibu-ibu Dibalas Dengan Perbuatan Baik Oleh Orang Lain Setuju Tetapi Tetapi Kalau Ibu-ibu Buat Baik Orang Membalas Kebaikan Ibu-ibu Kita Katakan Puji Tuhan Tapi Kalau Orang Lain Saudara Buat Baik Ibu-ibu Buat Baik Dan Orang Orang Juga Tidak Membalas Perbuatan Baik Ibu-ibu Maka Kita Tetap Katakan Puji Tuhan Maka Itulah Kebaikan Yang Meluap Luap Yang Melimpah Ruah Yang Akan Mengikuti Ibu-ibu Kemana Saja Dan Dimana Saja Seperti Yusuf Dia Menuai Kebaikan Ibu Allah Memberkati Kita Bersama Tuhan Yusuf Menguatkan Kita Roh Allah Menuhi Kita Sekalian Dan Ibu-ibu Bersama Sama Dengan Seluruh Keluarga Dan Jemaat KBUD Nasaret Amin Kita Masuki Saat Beduh Amin Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Ya Tuhan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan kalau kami tidak mengerti. izinkan kami bertanya kepada engkau. Ya Tuhan. kalau kami tidak kuat. izinkan kami untuk berteriak. kalau kami tidak kuat. izinkan kami untuk bersandar di lengan kokoh engkau. ya Tuhan. kami bersama-sama menyadari bahwa perjalanan hidup Yusuf itu bukanlah perjalanan yang mudah. tapi pada akhirnya. tapi pada akhirnya ia terus-menerus kami lihat dibantu oleh roh Tuhan. dinaungi oleh rahmat engkau. ya Tuhan. sehingga kalaupun ia mengalami tahun-tahun kepahitan dalam hidupnya. kalau ia bisa kuat. itu karena engkau. dan kami juga. kalau kami kuat. atau kalau kami setengah kuat. itu karena engkau. dan karena itu jangan pernah lepaskan pandangan engkau dari ibu-ibu persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Nasaret di Jakarta Timur ini. jangan lepaskan genggaman engkau dari mereka. baik para pengurus maupun anggota. berkatilah persekutuan Jemaat Tuhan ini. bersama-sama dengan ketua majelis Jemaat. pendeta Hendrik Jakob dan pendeta-pendeta yang melayani. membantu pelayanan. pendeta Batse Bandun. dan para pelayan-pelayan pendeta yang lain. berkati juga semua orang yang terlibat dalam gerak persekutuan ini. dan kalaupun dijumpai pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan bantu mereka untuk dapat mengatasi semua itu. berkatilah Jemaat Tuhan yang sedang sakit. baik di rumah maupun di rumah sakit. baik yang saat ini sedang berada di dalam kelemahan tubuh dan berada di tempat pertiduran mereka saja. atau di alat bantu kursi roda. atau mereka yang harus menjalani di masa-masa perawatan tindakan entah itu kemoterapi atau apapun. kepada engkau sajalah. rahmat Allah itu engkau curahkan untuk mereka. engkau setia berdiri di sisi mereka siang dan malam. berkatilah juga persiapan kami semua jemaat-jemaat Tuhan di GPIB ini ketika akan menghadapi persidangan sinode. Tuhan bantu panitia. bantu majelis sinode. bantu semua pihak panitia yang ada. semuanya ya Allah. dan biarkan kami memberi ruang untuk roh Allah itu bekerja. terima kasih Allah untuk persekutuan kami di malam ini. kami tetap membawakan seluruh kehidupan kami di sisa hari ini. dan ketika kami tidur malam engkau akan menjagai kami. menjauhkan dari segala sesuatu yang berbahaya dan buruk yang jahat. dan selimuti kami dengan kasihmu dan bangunkan kami esok pagi juga dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. dan kami tahu ketika matahari pun menampakkan wajahnya engkau Allah sudah terlebih dahulu bekerja melindungi kami. dan engkau akan memberikan kepada kami semua kekuatan untuk menjalani hari esok. dengarkanlah seruan doa kami ini yang kami angkat dan alaskan hanya di dalam satu nama yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa berdoa Bapak kami yang di surga diputuskan nama Tuhan namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di dalam surga berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan lampinlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah melakui orang yang bersalah dan janganlah tapi lepaskanlah kami pada hari ini karena engkau lah yang punya karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan pengulian sampai selamanya selamat menikmati buah suatu Terima kasih. 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 Terima kasih.